POSITIF COVID-19 Sekitar 1.200 guru di kota Cimahi dalam sepekan terakhir telah menjalani tes usap atau swab tes masal. Pelaksanaan swab tes masal yang telah digelar di tiga lokasi puskesmas di Cimahi tersebut diikuti oleh tenaga pengajar dari kalangan aparatur sipil negara dan para guru honorer dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Alhasil sebanyak 13 guru dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Sebagian besar guru yang dinyatakan positif telah dirawat di area Sudacibabat dan juga menjalani isolasi mandiri. Untuk mensterilisasi, sejumlah sekolah di kota Cimahi pun dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Sementara itu dokter atau tim medis yang melakukan screening sebelum pelaksanaan swab tes memastikan ada sebagian guru berinteraksi dan melakukan kunjungan keluar kota yang masuk zona merah seperti Jakarta. Diduga para guru yang terpapar positif tersebut usai melakukan kegiatan di wilayah zona merah tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ada memang 13 teman-teman kita dari tenaga pengajar yang karena ini positif dari COVID-19. dan seperti tadi saya sampaikan bahwa pertunjuk pimpinan dalam hal ini Pak Wali Kota Cimahi kita siap menerima permohonan dari teman-teman SMP, SD ataupun masyarakat yang ada di Kota Cimahi untuk melakukan penyemprotan disinfektan karena hari ini juga kita masuk dari Kelurahan Cibabat dari Kelurahan Cibabat juga minta disemprot disinfektan di salah satu RW-nya. Dengan bertambahnya 13 kasus positif COVID-19 dari Karangan Guru, kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi mengalami lonjakan hebat sebanyak 34 kasus dalam 5 hari terakhir. Total hingga Kamis ini terdapat 171 kasus positif COVID-19 di Kota Cimahi dengan jumlah korban meninggal dunia 4 orang. Masyarakat dihimbau agar selalu patuh dan menerapkan protokol kesehatan sehingga terhindar dari penyebab COVID-19.